Ternyata para ulama Shafi'i ya, baik Imam Shafi'i, kemudian Imam Nawi Rahman Bahu Wa Ta'ala, Hidmah Hajar Raskolani, dan banyak ulama dari ulama Shafi'i ya, mereka dengan tegas mengatakan bahwasannya sholat ke arah kuburan hukumnya haram, karena disayang matahari pada kesirikan. Sudah se-lever doktor, tapi ngomong ke orang-orang itu seperti itu. Apa di pikirannya orang-orang itu bodoh semua. Kenapa berani sekali sih bawa-bawa nama Imam Shafi'i, bawa nama-nama Ibn Hajar Raskolani, bawa nama-nama Imam Nawi, bahwasannya mereka haram sholat menghadap kuburan karena khawatir kesirikan. Eh Pak Doktor, di mana sih itu Anda baca? Dalam madhab Shafi'i itu, sholat dengan kuburan itu, yang pertama dibahas sholat dalam kuburannya, maksudnya di area perkuburan. Gak ada satupun yang membahas itu berkaitan dengan silak-sirik, silak-sirik. Dan ini ingat, sholat di kuburan. Ya pasti menghadapnya ke kuburan, toh. Ini kuburan, kamu sholat di depan kamu, mesti ada mayat bejejer-jejer. Bukan hanya di masjid yang ada kuburannya, di depan kamu mayat bejejer. Tapi sudah di kuburan. Ini kita baca ucapannya Imam Nawi ya, biar nggak omong kosong. Jadi gambaran pertama orang sholat di atas perkuburan, di area perkuburan. Di mana di situ nyata-nyata tanahnya itu bergolak-golak. Artinya tanahnya itu naik turun. Artinya pernah ada pergeseran tanah, sehingga tanah-tanah yang dulunya di bawah itu naik ke atas. Sehingga ada kemungkinan tanah-tanah yang tersentuh oleh jenazah yang membusu itu ada di atas. Kalau sudah nyata seperti itu, maka berarti najis. Lam tasih ha sholatuhu, tidak sah sholatnya. Jadi man bushatun itu tanah di bawah itu naik ke atas. Ya entah dengan proses alam atau apa begitu. Bila khilafin nggak ada ikhtilaf, ya iyalah. Jenazah itu kan kalau membusu kan mesti ada nanahnya, ada cairan-cairan. Di mana itu campur dengan tanah. Tanah itu naik ke atas. Kamu sholat di atas tanah najis. Ya jelas, tidak sah sholatnya. Sama saja kamu sholat di atas lantai yang ada kencingnya. Kamu berdiri di kencing, ya najis. Maka ada catatannya ya di situ. Apabila di bawah orang yang sholat itu tidak dialtari atau tidak dialasi apapun. Kalau dialasi sesuatu, misalnya kamu bawa kayu, sehingga kamu sholatnya di atas kayu, bukan di atas tanah langsung. Maka sah ya. Karena sebelumnya itu yang tidak sah kalau langsung bersentuhan tanah. Jadi ini kasusnya tentang najis dan tidak najis. Nah begitu saja. Apabila sudah nyata tanahnya itu tidak bergerak, rapat ya. Tidak bergeser berarti tanah yang di atas itu tidak pernah tersentuh oleh jenazah yang di bawah. Maka sama kebalikannya dengan yang atas. Jah sah semua. Ulama sepakat sah ya. Dalam adab syafiq ya. Tidak ada perbedaan pendapat. Tetapi hukumnya memang makruh. Tetapi makruhnya bukan makruh tahrim. Artinya tidak berdosa. Hanya lebih baik ditinggalkan. Jadi membahas hukumnya itu tidak haram. Hanya ditinggalkan lebih baik karena makruh tanzih. Wah ini syakah. Kalau ragu. Apakah iya tanah ini bergerak yang atas ini awalnya di bawah naik ke atas atau tidak. Ragu saja. Maka ada dua koul. asoh huhumah yang paling sah atau yang paling kuat. Apa itu? Tasih hu'as sholatu. Ma'al karohati. Ya sah sholatnya dan sama makruh ya. Wasani pendapat yang kedua. Yaitu tidak sah ya. Jadi begitu ya. Jadi dibahasnya itu masalah. Sah dan tidak sah sholatnya. Kan begitu. Pun kalau mau bicara masalah tempatnya. Maksimal makruh. Tidak ada yang bilang haram. Jadi tidak hubungan dengan musrak-musrik. Karena ulama syafiyah itu otaknya tidak songkla. Mereka paham. Ini kan cuma tempatnya sholat. Ada kuburan. Sholat itu yang menyembah Allah. Siriknya di mana pak? Jadi tidak pernah ada dalam hadap syafiyah itu membahas sholat menghadap kuburan. Yang ada sholat di dalam kuburan. Kalau sholat menghadap kuburan. Ya apa masalahnya kalau kuburannya memang di arah kiblat. Sama kamu sholat di masjid. Kamu menghadap tembok. Memang di depan kamu tidak ada kuburan. Tapi depannya lagi ada kuburan. Ini kan madhab kalian. Yang menganggap bahwasannya. Nabi melaknat orang-orang Yahudi. Yang menjadikan masjid. Yang menjadikan kuburannya sebagai kiblat. Atau sebagai masjid. Di pikiran kalian itu di depannya ada kuburan. Terus kita sholat ke kuburan itu. Walaupun kuburan posisi di Kaabah. Itu kalian anggap itu yang disebut dengan maksudnya Nabi. Maka kalau masjid ada kuburannya harus tembok. Kalau tidak ada temboknya tidak boleh. Berarti menghadap kuburan. Itu kan kalian tekstual. Sholat di kuburnya saja itu boleh. Jadi tidak ada urusan kita sholat. Apa yang kita hadapi di depan kita itu. Lalu kita menyembah. Kalau sholat jenazah orang yang sudah di kubur. Kita sholatnya di kuburan. Di depan kita jenazahnya. Karena sama. Dia anggap seperti seolah-olah dia masih belum di kubur. Ya itu sebagai imam. Maka kalau kita sholat jenazah itu imamnya di depan. Jenazahnya di depan bukan di belakang. Karena itu dianggap sebagai imamnya. Artinya di depan kita jenazah. Kalau sudah meninggal di kuburan. Ya sama kita di belakangnya kuburan itu. Itu biasa seperti itu. Tidak ada ulama-ulama dulu itu tidak seperti kalian ini. Sirak-sirik, sirak-sirik. Ini tidak ada. Jadi klaim bahwasannya menjadikan sholat di kuburan itu haram. Karena nanti sirik. Bahkan sholat menghadap kuburan juga nanti ada sirik. Itu kalian. Jangan nisban-nisbakan kepada ulama-ulama lain. Ulama lain itu waras. Itu kalian saja. Dengan berpatok kepada hadis ulama-ulama kalian saja. Berpatok kepada hadis. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Imam Al-Manawi, ulama-ulama syafiyah, dan ulama lain menjelaskan. Maksudnya apa? Menjadikan tempat itu sebagai kiblat. Artinya mereka sholat menghadap ke situ. Memang karena ingin menghadap ke situ. Misalnya dia ada di selatan. Kan dia hadap ke selatan. Misalnya kuburnya ada di utara. Dia hadap ke utara. Jadi memang menjadikan sebagai kiblat. Sebagai kaabah. Kalau kita kan enggak. Ya kita lihat memang kebetulan dia di arah depannya. Bagaimana lagi? Kamu oke pindah. Ada kuburan. Depannya lagi mesti ada kuburan. Kamu periksa saja sampai ke Mekah. Mesti ada salah satunya itu kuburannya. Jadi kan lucu. Lagian kalau dianggap siri karena berarti menyembah selain kubur. Selain Allah. Yaitu kepada kuburan. Karena ada kubur di depannya. Terus kalau kamu sholat di depan kamu ada pohon pisang. Kan sama aja. Oke enggak nyembah kuburan. Tapi nyembah pohon pisang. Ya kan sama aja. Jadi bukan masalah ada di depan kita. Bukan. Tetapi kita menjadikan itu sebagai kiblat. Itu masalahnya. Yatah hiduna al-makafiro. Kiblat sholat. Sebagai kiblatnya sholat. Kalau kamu kiblatnya. Arahnya barat. Kebetulan ada jenazah. Ada makam. Ada makam lagi. Apa persoalannya? Dan bagi mereka sholat di masjid yang ada kuburannya itu tidak sah. Sehingga dulu mau bongkar kubur Rasulullah. Tapi gagal. Akhirnya buat Alibi. Menjelaskan. Oh lain. Kuburan Rasulullah lain. Kuburan Rasulullah itu sebelumnya bukan masjid. Tapi masjid diperluas. Jadi ini khosok khusus. Hantam pakai di Kaabah itu. Ada kuburannya Nabi Ismail. Kamu mau bongkar. Hantam pakai riwayat Nabi. Pernah sholat dalam masjid. Yang disitu ada 70 kuburan para sahabat. Kasian jamaah itu. Orang sudah jauh-jauh datang mau ngaji. Kalian cekokin dengan cekokan yang menurut kalian terbaik. Jangan-jangan seperti yang saya bilang. Itu kucing. Bukan coklat. Walaupun kamu melihatnya kok coklat mengkilap-kilap. Semoga ada yang tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.